Arema FC diakui pelatih kepala Joko Susilo belum bisa tampil dengan kekuatan penuh melawan Persib Bandung dalam laga pekan ke-2 Liga 1 2023 hingga 2024. Big match Arema FC versus Persib akan berlangsung Jumat, 7 Juli 2023, di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar Bali. Pada laga terakhir melawan Dewa United, Joko Susilo hanya memasang 3 pemain asing di starting 11 di antaranya Icaka Diara, Pablo Lucero, dan Charles Loko Lingai. Getuk sapaan Joko juga memarkir Charles Rafael de Almeida di bangku cadangan dan baru memainkannya pada babak kedua. Mengenai tim kami skuad pemain, kami memang belum 100 persen, ada sedikit kendala, beberapa pemain yang belum bisa main. Tapi itu bukan menjadi alasan buat pertandingan besok, kata Getuk pada sesi konferensi pers jelang laga. Evan Dimas juga belum berada kondisi ideal usai mengalami cedera. Joko Susilo memastikan bahwa hanya pemain fit yang akan diturunkan melawan Persib nanti. Jadi siapapun yang kami mainkan besok mereka harus siap, karena kami memiliki pemain 28 tentu mereka mempunyai tanggung jawab yang sama, paparnya. Jika Persib telah memenuhi slot pemain asing, maka berbeda dengan Arema FC. Singo Edan belum memenuhi slot pemain asing ASEAN. Ia menyebutkan ada beberapa pemain asing yang belum bisa maksimal hingga ia harus punya pertimbangan menurunkannya. Terima kasih telah menonton!